Intro Shalom Selamat pagi saudara-saudara sekalian Sebelum memulai aktivitas kita pada hari ini Mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan Sebelum itu mari kita satu dalam doa Kita berdoa Ya Tuhan Pada pagi hari ini Kami akan membaca dan merenungkan firmanmu yang kudus Biarlah firmanmu ini dapat Tertanam baik dalam hati dan pikiran kami Inilah doa kami Dalam anakmu Yesus Kristus Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Amin Saudara-saudara Pembacaan kita pada hari ini Terambil dari Masmur pasal 32 Ayat 1-7 Firman Tuhan berbunyi demikian Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya Dari Daud nyanyian pengajaran Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya Yang dosanya ditutupi Berbahagialah manusia Yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan Dan yang tidak berjiwa penipu Selama aku berdiam diri Tulang-tulangku menjadi lesu Karena aku mengeluh sepanjang hari Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat Sumsumku menjadi kering Seperti oleh terknya musim panas Dosaku ku beritahukan kepadamu Dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan Aku berkata Aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku Dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu Selagi engkau dapat ditemui Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi Itu tidak melandanya Engkaulah persembunyian bagiku Terhadap kesesakan engkau menjaga aku Engkau mengelilingi aku Sehingga aku luput dan bersorak Demikianlah firman Tuhan Amin Kebahagiaan orang yang bertobat Kamauparana tomingkatoba Saudara-saudara Setiap orang tentu mendambahkan hidup bahagia Karena itu Berbagai upaya dilakukan untuk memperoleh kebahagiaan Ada yang mengukur kebahagiaan dengan harta yang banyak Ada pula yang berusaha menduduki jabatan yang tinggi Beberapa orang mengejar popularitas Serta banyak cara dilakukan orang demi hidup bahagia Dan mereka tanpa menganggap bekerja untuk memperolehnya Namun akhirnya yang terjadi bukannya bahagia Tapi justru pikiran menjadi stres karena beban pekerjaan Saudara-saudara Daud dalam pengalaman imannya Menyaksikan bahwa kebahagiaan yang sejati Bukanlah dengan semua capaian-capaian duniawi Seperti kekayaan Jabatan Dikenal banyak orang Atau hal lainnya Ketika ia berusaha menyembunyikan dosa-dosanya Ia mengeluh siang dan malam Ketika Daud larut dalam pergumulannya Karena melakukan kejahatan di mata Tuhan Ia sungguh mengalami tekanan dan penderitaan Harta yang banyak dan kedudukan yang tinggi Tidak dapat memberikan solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi Lalu ia memilih bertobat dan memohon pengampunan Tuhan Serta meyakini bahwa Tuhan sungguh memberi pengampunan atas pertobatannya Saudara-saudara Pilihan terbaik saat kita mengalami pergumulan Akibat dosa dan pelanggaran adalah Membuka hati kepada Tuhan Dan memohon pengampunannya Orang yang menyadari dosanya Namun menolak untuk bertobat Tidak akan mengalami ketenangan batin Ia akan hidup dalam bayangan-bayangan ketakutan Upaya-upaya menutupi dosa Hanyalah menambah beban dan pergumulan Semakin lama semakin rumit Tidak ada kebahagiaan melabihi kebahagiaan orang yang diampuni kesalahannya Kebahagiaan yang sejati adalah hidup dalam pengasihan Allah Amin firman Tuhan Mari kita menutup renungan kita pada pagi hari ini Mari kita satu dalam doa Kita berdoa Alah Bapak kami Dalam surga pada pagi hari ini ya Tuhan Kami telah membaca dan merenungkan sebagian daripada firmanmu Biarlah firmanmu ini dapat menjadi berkat Dan dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami masing-masing Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan Dalam anakmu Yesus Kristus Itulah Tuhan dan Joros Selamat kami yang hidup Amin Terima kasih telah menonton